Intro Pada ibadah kedua ini saya berjokot bahasa dengan tema yaitu True Friendship Sahabat Sejati Manusia adalah makhluk sosial Manusia butuh teman Manusia butuh sahabat Manusia butuh komunitas Namun masalahnya adalah Dalam persahabatan dan pertemanan ada Yang membawa dampak positif Juga ada Yang membawa dampak negatif Itu sebabnya kita mesti cerdas Dalam memilih dan memilih persahabatan Sebab your friends determine your future Persahabatan kita akan menentukan Masa depan kita Persahabatan sehat Masa depan sehat Persahabatan buruk, masa depan buruk Persahabatan berkualitas, masa depan berkualitas Persahabatan negatif, masa depan negatif Saya teringat sekali dalam kejadian 2 Ayat yang ke-18 Ketika Tuhan menciptakan manusia Tuhan berkata bahwa Tuhan Allah berfirman tidak baik Kalau manusia itu seorang diri saja Maka aku akan menjadikan penolong baginya Yang sepadan dengan dia Rupanya Tuhan melihat Manusia itu tidak akan pernah baik dalam hidupnya Manusia tidak akan pernah sehat dalam hidupnya Manusia tidak akan pernah produktif dalam hidupnya Kalau dia tidak punya 2 Yang pertama dia tidak punya teman Yang kedua dia tidak punya teman yang sekualitas Sekali lagi Manusia tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya Manusia tidak akan pernah produktif Manusia tidak akan pernah maksima Kalau dia tidak punya 2 Yang pertama dia tidak punya teman Yang kedua dia tidak punya teman yang sekualitas Mari kita lihat dulu yang pertama Apa yang terjadi kalau kita itu tidak punya teman. Saya teringat tahun 2000, ada sebuah film yang diperankan oleh Tom Heng. Nama filmnya adalah Cast Away. Dimana diceritakan Tom Heng adalah seorang penerbangan pilot FedEx jasa pengiriman ekspedisi ke sebuah negara, ditemani oleh co-pilotnya. Dan semua pesawat yang isinya adalah barang-barang ekspedisi. Dalam perjalanan ke satu negara, tiba-tiba dia mengalami tribulation. Sehingga akhirnya pesawat itu terdampar di satu pulau yang tidak ada penduduknya sama sekali. Kemudian co-pilotnya, temannya Tom Heng mati. Cedera dan tidak diselamatkan. Akhirnya Tom Heng berusaha untuk survive di pulau itu tanpa penduduk. Dengan cari makan, dengan cari minum buah kelapa. Satu, dua, tiga hari dia bertahan. Tapi lebih dari tiga hari dia stres. Sekalipun dia bisa makan, sekalipun dia bisa minum, tapi dia tidak punya teman. Akhirnya dia coba cari teman. Dan dia temukan bola voli. Dan kemudian bola voli tersebut, dia kasih rambut, dia kasih hidung, dia kasih mata, dia kasih mulut. Dan setiap hari Tom Heng bicara sama bola voli itu, How are you, Wilson? Did you well sleep, Wilson? What do you do today, Wilson? Tapi bola itu tetap diam. Dan akhirnya stres. Dia injek-injek bola itu. Dan kemudian dia memutuskan untuk meninggalkan pulau itu. Karena dia stres, tidak punya teman. Membuktikan bahwa manusia bisa gila. Manusia bisa buntu pikirannya. Kalau dia gak punya teman. Penting disini teman kita itu bukan cuma segera teman yang ada di dunia sosial. Tapi seharusnya teman sejati itu ada teman yang tersentuh. Itu sebabnya di tahun 1996 ketika anak sudah sibuk main di luar, ditarik sama mamanya untuk main di dalam. Sekarang anak sudah sering main di dalam, ditarik lagi keluar sama mamanya untuk main di luar. Karena anak bisa ketawa sendiri-sendiri. Bisa sedih-sendiri-sendiri. Nah penting disini ibu, teman itu bukan ada di dunia maya. Tapi teman itu harusnya di dunia nyata. Yang kedua, manusia tidak akan pernah maksimal dalam hidupnya. Manusia tidak akan pernah bahagia. Yang kedua, dia tidak punya teman yang sepadan. Apa yang terjadi dengan Adam dan Haw? Adam dan Haw sudah diberitahu sama Tuhan. Jangan bergaul dengan teman yang tidak sepadan. Lalu apa yang dilakukan sama Adam? Dia dengar, 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 tidak dengar suara Tuhan. Dia mengabaikan suara Tuhan. Dia mengizinkan bergaul dengan teman yang tidak sepadan. Yaitu iblis atau ular. Akhirnya dosa masuk di dalam diri manusia. Harusnya Adam tidak perlu jatuh dalam dosa. Seandainya Adam tidak beri kesempatan bergaul dengan ular. Karena Adam memberi kesempatan bergaul dengan teman yang tidak senilai. Dengan teman yang tidak sekualitas. Akhirnya dosa masuk dalam diri Adam. Nah pada pagi hari ini, kita akan belajar bagaimana kita menjadi seorang sahabat sejati. Dan bagaimana kita mendapatkan seorang sahabat sejati. Yang pertama, ciri-ciri sahabat sejati menaruh kasih setiap waktu. Seorang sahabat sejati adalah seorang yang selalu menaruh kasih setiap waktu. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Amsal 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Perhatikan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Tidak menjadi seorang saudara dalam keadaan baik-baik. Tidak menjadi seorang saudara dalam keadaan senang. Tidak menjadi seorang saudara dalam keadaan kelimpahan. Tapi menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Gampang buat kita bersahabat kepada teman yang masih dalam keadaan baik-baik. Gampang buat kita bersahabat ketika teman dalam posisi di atas. Tapi bagaimana ketika teman baikmu yang ada di atas tiba-tiba turun ke bawah. Bagaimana dengan temanmu yang tadinya baik tiba-tiba menikah kita dari belakang. Apakah kita tetap bisa bersahabat? Apakah kita masih bisa menaruh kasih dalam kesukaran? Seorang sahabat diuji bukan pada waktu dia masih ada di atas. Tapi seorang persahabat yang diuji ketika dia ada di bawah. Persahabat yang diuji bukan pada waktu dia baik-baik menguntungkan kita. Persahabat yang diuji waktu dia justru kadang-kadang tidak menguntungkan kita. Di dunia ini langka sekali dengan orang-orang yang memiliki hati yang tulus. Dunia ini langka sekali dengan sahabat-sahabat sejati. Saya teringat sejak dari dulu memang sulit, memang langka. Langka kita bisa mendapatkan seorang sahabat yang sejati. Lukas fasal yang ke-15 ayat 11 sampai 32 diceritakan. Di mana ada seorang anak bungsu yang datang sama ayahnya. Meminta-minta warisan. Memohon, merengek-regek, nangis-nangis, guling-guling di lantai. Dan kemudian ayah yang gak tahan dan memberikan warisan kepada anak bungsu ini yang muda. Dan kemudian anak ini ketika megang harta ayahnya yang berlimpah-limpah dia pergi jauh dari rumah ayahnya. Ada di luar kota. Alkitab berkata ketika dia ada di luar kota banyak hartanya, banyak temannya. Alkitab menulis ketika dia banyak hartanya, maka banyak pacarnya. Tapi ternyata yang dia miliki tidak bertahan dengan lama. Kemudian ketika hartanya habis, Alkitab mencatat ketika dia jatuh miskin, teman-temannya mulai meninggalkannya. Pacarnya mulai meninggalkannya. Tinggal dia seorang diri, jauh dari keluarga. Dan karena dia tidak lulusan S1, dia coba cari lapangan pekerjaan tidak mendapatkannya. Akhirnya dia harus bekerja di perusahaan peternakan babi, di mana dia harus ngurus babi, kasih makan babi, membersihkan babi. Sampai babi bawa dia, dia bawa babi. Dan kemudian karena dia belum jatuh, tempo datang gajian. Waktu dia kasih makan babi, perutnya masih lapar. Kemudian dia lihat babi makan begitu enak dan lahap. Kemudian diam-diam, dia ambil antas babi dan dia makan. Ketika dilihat CCTV, pemimpinnya kemudian turun. Gampar anak muda ini, kita bayar kau untuk kau kasih makan babi. Bukan untuk kau makan makanan babi. Maka anak muda ini pergi. Dan kemudian dia menangis. Sambil berpikir. Di rumah bapakku, para karyawan hidup makmur, hidup enak, terpelihara. Sedangkan aku sebagai anak ayahku, hidup susah. Lebih baik sekarang aku putuskan kembali ke rumah bapakku. Sekalipun aku tidak dianggap lagi sebagai anak. Tapi aku bekerja sebagai karyawan. Hidupku jauh lebih layak daripada tempat diri. Ketika anak ini datang, kembali ke rumah ayahnya. Dalam kadang compeng-camping bau. Kemudian tidak mandi berhari-hari. Kemudian ayahnya lihat dari jauh. Sambil kucuk-kucuk mata dan berkata, Jojoka. Kemudian anaknya berkata, Bapak. Jojoka. Bapak. Kemudian ayah langsung lempar cangkir yang ada di tangannya. Langsung nelan. Dan kemudian memeluk anaknya. Sambil mencium. Bawa apa kau? Tapi kemudian ayah berkata, Aku bersuka cilakan kau telah kembali. Digantikan dengan jubah yang baru, Sepatu yang baru dan diberikan makanan minum. Kita bisa melihat dari cerita ini. Sebetulnya sahabat sejati. Tidak didapatkan di luar rumah. Tapi sahabat sejati. Kita bisa dapatkan di dalam rumah. Teman sejati sebenarnya kita tidak pernah dapatkan di luar. Tapi teman sejati justru kita dapatkan di dalam rumah kita. Itu sebabnya dalam cerita ini, Kita harus memberi nilai tambah kepada orang yang ada di dalam rumah kita. Daripada orang yang ada di luar rumah. Saya kasih tau sama saudara. Saya kasih tau sama saudara. Kalau you sakit, Satu dua hari temanmu bisa tolong. Satu dua minggu sahabatmu masih bisa tolong. Satu dua bulan teman baikmu bisa tolong. Satu dua tahun mungkin orang yang kenalmu bisa tolong. Tapi lima tahun belum tentu teman baikmu bisa terus tolong. Perhatikanlah. Mereka semua yang ada di kursi roda. Di rumah sakit. Di jalan-jalan. Yang dorong kursi roda bukan temannya. Yang dorong kursi roda adalah keluarganya. Perhatikanlah mereka yang stroke. Perhatikanlah mereka yang sakit. Komis cancer. Yang nolong. Yang nemani 24 jam. Itu bukan temannya. Tapi keluarganya. Teman cuma datang bawa bingkisan. Bawa doa. Cekakak cekiki sebentar. Kemudian pulang. Lalu yang nemani. Itu bukan teman. Tapi keluarganya. Itu sebabnya disini penting. Waktu kita dalam keadaan bahagia. Waktu kita dalam keadaan diberkati. Waktu kita dalam keadaan sukses. Tolong jangan lupakan keluarga. Jangan sampai kita sukses meninggalkan keluarga. Begitu kita bangkrut. Baru kita kembali sama keluarga. Keluarga cuma dapat pahitnya aja. Manisnya lu bagi sama yang lain. Hal ini sedang menceritakan pada kita semua. Hey. Sahabat sejati. Tidak ada di luar. Tapi sahabat sejati. Sebenarnya ada di rumah kita sendiri. Itu sebabnya disini. Saya mau beritahu kepada kita semua. Do not impress people by money. Jangan di impress kepada teman-teman yang punya banyak uang. Do not impress people by degree. Jangan di impress kepada orang-orang yang punya banyak degree pangkat. Do not impress people by follower. Jangan di impress kepada orang-orang yang punya banyak follower. Karena follower bisa dibeli. Murah lagi. Do not impress people by looking. Jangan di impress kepada orang-orang yang lookingnya bagus. Eh kalau dia bagus masih muda. Begitu tua udah gak bagus lagi. Iya bagus kalau dia baik. Tapi kalau jengkilin gak bagus lagi. Do not impress people by tether. Jangan di impress kepada orang-orang yang punya banyak title. Tapi impresslah kepada orang-orang yang generasity. Impresslah kepada orang-orang yang berintegritas. Impresslah kepada people yang humility rendah hati. Impresslah people by kindness. Impresslah people by authenticity. Siti kaslian. Begitu anda cari teman yang di sebelah kiri saudara. Maka ketika engkau dalam keadaan susah. Mereka akan angkat kaki dan meninggalkan kita. Tapi kalau kita cari teman yang ada di sebelah kanan kita. Sekalipun kita susah. Sekalipun kita dalam keadaan down, bankrupt. Dia akan tetap menjadi sahabat buat kita. Hal ini memberikan kepada kita pandangan sama. Kalau kita cari pasangan hidup. Jangan cari pasangan hidup yang di sebelah kiri. Tapi carilah pasangan hidup yang ada di sebelah kanan. Ketika anda cari pasangan hidup di sebelah kiri. Begitu kita udah gak menguntungkan lagi. Dia akan tinggalkan. Tapi kalau kita cari pasangan hidup berdasarkan karakter yang ada di sebelah kanan. Ketika kita dalam keadaan susah. Dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Yang mengerti katakan amin dan beri tepuk tangan. Yang meriabur Raja kita. Yang kedua, sahabat sejati berani berbicara kepada sahabatnya dan bukan membicarakan sahabatnya. Sahabat sejati yang kedua, persyaratannya kuncinya adalah dia berani bicara kepada kita dan bukan membicarakan kita. Mari kita lihat firman Tuhan lebih baik Amsal 29 S5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Sekali lagi, lebih baik teguran yang keras. Yang menyakitkan daripada kasih yang disembunyikan. Artinya dari ayat tersebut sedang memberikan pada kita pandangan. Berilah nilai tambah kepada mereka yang berani menegur kita. Daripada mereka yang tidak berani menegur kita. Berilah perhatian kepada mereka yang berani bicara kepada kita. Daripada mereka yang tidak pernah berani berbicara kepada kita. Bapak, ibu, dan sahabat saya kita ini masih jauh-jauh dari kesempurnaan. Makanya kita butuh cermin dalam hidup kita. Makanya kita butuh cermin di sekeliling kita. So that everybody can praise you. But not everybody can give you advice. Setiap orang bisa memuji kita. Tapi gak semua orang bisa memberi nasihat untuk kita. Setiap orang bisa memuji-muji kita. Tapi gak semua orang bisa berani menegur kita. Jadi kalau anda tahu langkah sedikit orang yang berani menegur kita. Kalau ada orang yang menegur kita, tolong didengar. Tolong diperhatikan. Tolong direspon dengan baik. Karena begini, dibutuhkan kecerdasan untuk bisa menegur kita. Tapi untuk memuji gak butuh kecerdasan. Tapi untuk menegur dibutuhkan kecerdasan. Kenapa? Karena dia butuh mencari tahu waktu yang tepat. Yang kedua, tempat yang tepat. Yang ketiga, sikap hati yang tepat. Dan yang keempat, kata-kata yang tepat. Sekali lagi, orang yang berani menegur kita dibutuhkan kecerdasan tinggi-tinggi. Kenapa? Karena dibutuhkan waktu yang tepat. Tempat yang tepat. Kata-kata yang tepat. Dan sikap hati yang tepat. Karena sebagus apapun, nasihat yang kita sampaikan. Kalau gak tepat waktunya, maka akan dibuang. Dan dihindari orang. Karena kita masih jauh daripada kesempurnaan. Karena kita masih jauh daripada kesempurnaan. Itu sebabnya lebih baik, Lebih baik, dibenci karena mengabarkan kebenaran. Daripada dicintai karena mengatakan kepalsuan. Lebih baik, dibenci karena mengabarkan kebenaran. Daripada dicintai karena mengatakan kepalsuan. Sahabat itu seperti cermin dalam hidup kita. Ketika kita berhadapan dengan cermin. Cermin itu gak mungkin bisa bohong. Karena cermin segera merefleksikan siapa yang ada di depannya. Cermin gak mungkin bisa bohong. Kecuali cermin itu cembung. Maka orang yang kurus kelihatan gemuk. Cermin tidak akan mungkin bisa bohong. Kecuali cermin itu cekung. Maka orang yang gemuk kelihatan kurus. Tapi kalau cermin itu normal. Dia segera merefleksikan siapa kita sebenarnya. Kalau ada kotoran di hidung dia beritahu. Kalau ada kotoran di mata dia beritahu. Kalau ada salah di rambut dia beritahu. Anehnya setiap kali cermin menegur kita. Kita gak pernah sakit hati sama cermin. Tetap kita bersihkan. Yang laki-laki tiap hari lihat cermin 30 detik. Yang perempuan lihat cermin tiap hari 30 menit. Anehnya, kita gak pernah sakit hati. Anehnya kita terus memperhatikan. Suruhnya saya bayangkan. Seandainya saya sombong. Saya gak mau lihat cermin. Saya tadi pagi, bangun pagi jam setengah lima. Kemudian saya mandi. Dan kemudian jam lima tiga puluh saya pakai pakaian. Dan kemudian saya alergi lihat cermin. Karena saya sakit hati di tegur suruh sampai cermin. Dan kemudian sekarang saya pidato. Dan kotba di depan saudara. Mata sekitar lima ratus orang mulai mengkerucut di bawah hidung saya. Ini pendeta boleh semangat. Tapi sayang upilan. Ketahuilah. Termin sedang mengkoreksi kita secara pribadi. Agar kita dipuji di depan umum. Cermin mengkoreksi kita secara pribadi. Agar kita dipuji di depan umum. Jadi. Kalau kita gak mau dikoreksi secara pribadi. Maka kita akan dipermalukan di depan umum. Tapi kalau kita mau dipuji secara pribadi. Maka kita akan di. Kalau kita mau ditegur secara pribadi. Maka kita akan dipuji secara publik. Kalau kita gak mau ditegur secara pribadi. Maka kita akan dipermalukan secara publik. Jadi pelianya dua. Anda mau dipuji di depan umum. Atau Anda mau dipermalukan di depan umum. Saya bersyukur tadi pagi saya gak alergi lihat cermin. Kemudian saya bersihkan kotoran-kotoran. Dan salah-salah. Dan sekarang tampil lebih elegan. Lebih cool. Satu kali. Ketika saya melihat salah satu gereja. Yang cukup besar di salah satu kota. Selesai saya menyambahkan firman Tuhan. Begitu banyak orang datang dan beri salam. Thank you. I was blessed by your word. Saya diberkati dengan firman Tuhan. Dan kemudian sampai di kota Jakarta. Besokannya. Saya terima mesej. Lepas messenger Facebook. Dan kemudian saya baca. Ternyata ada salah satu jemaat yang saya kotbah kemarin di hari minggu. Dia berkata begini. Bapak pendeta jujur. Sekali lagi minta maaf. Saya harus menyampaikan masukan buat Bapak pendeta. Tadinya saya gak mau nyampaikan ini. Tapi setelah saya diskusi sama beberapa teman. Akhirnya kami harus putuskan menyampaikan ini. Masukan buat Bapak pendeta jujur. Tapi minta maaf harus melihat Facebook. Karena ini jaringan yang saya punya. Contact number Bapak. Waktu Bapak pendeta kotbah kemarin hari minggu. Saya melihat ada iblis di belakang Bapak pendeta. Jujur. Bayangkan lagi di gereja. Lagi kotbah. Ada iblis di belakang saya. Itu waktu saya baca. Sepertinya kesam bergeledek. Gak tau pak. Kenapa kayak ada iblis kemarahan di belakang Bapak pendeta. Lagi nyampaikan firman Tuhan. Mungkin bisa ada hikmat dari masukan ini Pak pendeta. Sekali lagi minta maaf. Tidak ada maksud. Untuk menjelekan Pak jujur. Kemudian. Tuhan berkati. Waktu saya baca itu. Saya gak marah-marah. Saya berusi. Siapa itu orang? Gak gak. Saya langsung merenung sebentar. Karena saya sebagai hamba Tuhan masih jauh daripada kesempurnaan. Saya coba merenung. Ternyata saya memahami. Memang dalam hari-hari itu. Saya lagi bawaannya marah-marah. Sama staff. Sama keluarga. Sama orang di jalan. Dan ternyata yang dilihat oleh orang ini. Betul. Yaitu iblis kemarahan. Langsung saya bertobat. Minta. Mampu sama Tuhan. Tuhan thank you. Ada satu orang. Yang berani bicara. Diribuan orang. Kemudian saya. Sebagai hamba Tuhan. Yang masih jauh daripada kesempurnaan. Saya kemudian. Sejak itu. Saya memperbaiki diri. Untuk saya jadi. Jangan hamba. Jangan jadi hamba Tuhan yang suka marah-marah. Dan hari ini puji Tuhan. Tidak ada roh kemarahan. Tidak ada roh suka cita. Hey guys. Guys. Saya sejak itu. Kemudian saya pergi lagi kota itu. Dan saya berkata thank you. Untuk masukan yang kau berikan. Saya selalu memberi nilai tambah. Saya selalu memberikan appreciation. Saya memberikan rasa terima kasih. Kepada mereka yang mau bicara. Karena gak banyak orang yang berani bicara. Saya udah mulai di Indonesia sejak tahun 2006. Cuma satu orang yang bisa bicara di Facebook. Sepanjang saya ada di negara ini. Menunjukkan ternyata. Kita perlu memberi nilai tambah. Buat mereka yang bisa memberi masukan. Semua orang hebat dalam akitab. Adalah orang-orang yang mau menerima masukan. Saya kagum dengan dua hamba Tuhan besar dalam akitab. Dua raja besar dalam akitab. Dan kepemimpinannya tidak perlu lagi diragukan. Paling besar dan paling langgeng. Yang pertama adalah Daud. Yang kedua adalah Musa. Dua orang ini punya kepemimpinan yang paling besar sepanjang bangsa Israel. Dan paling panjang. Yang pertama Musa. Yang kedua Daud. Ternyata kedua orang ini. Memang masih punya kekurangan. Tapi ternyata kedua orang ini. Punya kelebihan. Ketika ditegur. Mereka mulai memperbaiki diri. Musa secara karakter the best. Secara kelemah-lembutan the best. Secara kasih the best. Secara penguasaan diri the best. Secara hikmat the best. Tapi secara manajemen. Lumpuh. Ketika ditegur. Sama mertuanya. Untuk bikin. Kelombok-kelombok. Karena selama ini dia counseling jemaat bangsa Israel. Dua juta. Seorang diri saja. Dan disuruhlah oleh mertuanya untuk bikin kelombok-kelombok kecil. Agar di counselingkan oleh pemimpin-pemimpin kecil. Akhirnya Musa. Menerima masukan itu. Termasuk Daud. Adalah seorang pemimpin. Kalau perang gak pernah kalah. Kalau perang selalu menang. Tapi apa yang terjadi? Dia gak lepas dari kesalahan. Kemudian dia ditegur sama nabi natan. Dan dia bertobat. Bayangkan. Dua pemimpin besar. Bangsa Israel rendah hati. Mau ditegur. Bahkan saya perhatikan. Semua olahragawan dunia. Adalah orang yang mau ditegur. Tidak ada Michael Jordan. Tanpa Bill Jackson. Tidak ada Sirs Alexander Ferguson. Tidak ada Christian Ronaldo. Tanpa Sirs Alexander Ferguson. Padahal kalau disuruh pertanding bola. Antara pemain bola dunia. Dengan pemain. Dengan pelatih bola dunia. Kalau disuruh pertanding antara pemain bola dunia. Dengan pelatih bola dunia. Pasti menang pemain bola. Daripada pelatih bola dunia. Namun kenapa? Pemain bola tetap harus bayar pelatih. Yang notabene udah dibayar. Kerjanya nyuruh-nyuruh. Betul? Kita bayar pelatih untuk minta disuruh-suruh. Lagi makan enak-enak disuruh berenti. Lagi tidur enak-enak dibangun. Lagi main betul-betul disalah-salahnya. Biasanya kita bayar orang untuk kita suruh-suruh. Ini pemain membayar orang untuk minta disuruh-suruh. Tapi kenapa pemain tetap harus bayar pelatih? Yang notabene udah dibayar kerjanya nyuruh-nyuruh. Karena pelatih selalu melihat blank spot dalam diri pemain. Pelatih selalu melihat kekurangan yang pemain gak bisa lihat. Akhirnya ketika dia ditegur secara pribadi. Di stadium sendiri. Dia bisa mengurangkan try and error. Begitu dia main di stadium orang lain. Maka dia akan main sangat elegan dan ekselen. Saya kagum dengan Chris Ronaldo bukan karena mainnya. Mainnya Chris Ronaldo sama Messi, Betty. Beda-beda tipis. Saya kagum dengan Chris Ronaldo bukan karena tampangnya. Tampang Chris Ronaldo sama saya, Betty. Beda-beda tipis. Cerdas sekali. Tapi yang saya kagum dengan Chris Ronaldo. Ketika dia ditegur di tengah-tengah stadium. Disoruh oleh 70 ribu orang. Disoruh oleh 300 stasiun televisi. Dia mendengarkan dan memperhatikan. Bayangkan ini waktu dia udah berhasil jari juara dunia. Ini waktu dia masih baru-baru. Mau jadi juara dunia. Sama kerenan hatinya. Dia selalu pasang telinga di depan mulut pemimpinnya. Ini waktu dia belum jadi juara dunia. Ini waktu dia sudah jadi juara dunia. Dia punya kerenan hati yang sama. No wonder kalau Chris Ronaldo menjadi pemain bola terbaik sepanjang lima tahun berturut-turut. Bayangkan yang sekelas dunia aja Chris Ronaldo rendah hati mau ditegur. Masakah kita belum jadi ketua RT? Sombongnya minta ampun. Ternyata bukan cuma orang hebat dalam Alkitab. Bukan cuma orang hebat di dunia ini. Dan ternyata bedanya antara perusahaan bintang lima dengan perusahaan bintang tiga. Adalah selain servisnya yaitu kotak saran. Hotel bintang lima selalu mengutamakan kertas saran dan pesan. Tapi hotel di bawah bintang tiga tidak pernah ada kertas saran dan pesan. Padahal hotel bintang lima jauh lebih sempurna, jauh lebih elegan daripada hotel bintang tiga. Tapi saya jarang sekali menemukan di hotel bintang tiga kertas saran dan pesan. Suatu kali ketika saya masuk hotel bintang lima saya kaget. Ketika saya buka kamar di tempat tidur, ada kertas saran dan pesan di tempat tidur. Biasanya kertas saran dan pesan ditaruh di meja kerja. Tapi dia taruh di tempat tidur. Artinya diperotaskan. Karena orang biasa lari akan ke tempat tidur. Dan ketika sambil saya menunggu penjebutan, saya lihat. Dan kemudian saya memberi masukan pada hotel tersebut. Dan ketika saya dijemur sama teman, saya turun ke lobby. Dan kemudian saya memberikan masukan tersebut kepada reposesionis. Dan ketika reposesionis membacanya, saya baru saja meninggalkan hotel tersebut. Langsung reposesionis berkata, Mr. Christianus, Mr. Yohannes, Mr. Jojo. Tiga nama saya disebut semua. Yes, kenapa? Masukan Anda begitu berarti untuk kemajuan hotel kami. Karena Anda sudah memberikan waktu dan opini Anda. Maka sebagai tanda terima kasih kami dari hotel ini. Memberikan hadiah, voucher untuk Bapak. Kemudian hari menginap di hotel ini secara cuma-cuma. Wow. Hotel Bintang 5 berani bayar orang. Demi semua masukan. Puji Tuhan bagi Bapak, Ibu, dan sahabat saya yang belum pernah nginep di hotel Bintang 5. Ada kabar baik. Isilah kertas saran dan pesan. Siapa tahu kita bisa nginep di Hilton gratis, di Seraton gratis, di Four Seasons gratis. Isi aja. Iseng-iseng berhadi. Termasuk saya di penerbangan bintang 5 selalu saya disodori kertas saran. Selalu saya disodori. Tapi penerbangan bintang 3 gak pernah saya dikasih saran. Suatu kali perusahaan taksi online, Grab, membuat sebuah pengumuman di dunia. Barang siapa yang bisa memberikan masukan terhadap sistem keamanan aplikasi kami. Yang bisa menjebolkan firewall, benteng keamanan perusahaan kami. Maka kami akan memberikan hadiah sebesar 1 juta dolar Amerika. Sekitar waktu itu nilai 133 juta rupiah. Kemudian ada anak muda yang pas kebetulan di bidang IT. Dia coba berusaha menjebolkan sistem keamanan perusahaan Grab itu. Bang! Begitu jebol. Grab. Kemudian panggil anak muda itu. Dan bukan untuk dimaki-maki di stasiun televisi. Tapi diberikan hadiah sejumlah 1 juta dolar. Bukan 100 dolar, bukan 1000 dolar. Tapi sebesar 10 ribu USD. Maksud saya bukan 100 dolar. 10 ribu USD sekitar 133 juta rupiah. Dan kemudian anak ini begitu dikasih hadiah sebesar 10 ribu USD. Kemudian anak ini bukan ditendang. Kemudian anak ini dipekerjakan. Di perusahaan Grab. Dan diberikan gaji yang tertinggi. Untuk menjaga sistem keamanan aplikasi ini. Sejak itu perusahaan ini mulai mengakusisi perusahaan taksi online pertama yang ada di dunia ini yaitu Uber. Dan kemudian perusahaan ini makin kuat. Dan kemudian makin aman. Bayangkan perusahaan besar aja berani memberi 10 ribu USD. Nah harusnya kalau kita ditegur sama teman, ditegur sama orang tua, ditegur sama pemimpin, ditegur sama anak kita. Harusnya kita jangan sakit hati, jangan alergi, jangan menjauh. Tapi harusnya kita bisa kasih hadiah. Kalau bisa kita ajak dia makan. Dan kalau ajak makan jangan di restoran Padang. Dia bisa bayar sendiri. Tapi kalau kita bisa ajak, ajak dia di restoran yang mungkin dia jarang-jarang pergi. Seperti restoran Korea dan lain sebagainya. Supaya dia makin senang memberikan masukan buat kita. Dan inilah ciri-ciri daripada sahabat sejati. Dia enggak bicarakan kita. Tapi dia berani bicara di depan kita. Yang mengerti beri tepuk tangan, yang meriah buat raja kita. Yang ketiga, seorang sahabat sejati mampu memberdaya kita lebih maju dan bukan lebih buruk. Seorang sahabat sejati yang pertama menaruh kasih setiap waktu menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yang kedua, seorang sahabat sejati berani bicara kepada kita dan bukan membicarakan kita. Yang ketiga, seorang sahabat sejati mampu memberdaya kita lebih maju dan bukan lebih buruk. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kata kebiasaan. Dalam bahasa aslinya atau dalam bahasa Arab artinya ada akhlak. Yang artinya ada tingkah laku. Yang artinya ada tabiat. Jadi tabiat kita rusak. Tingkah laku kita rusak. Karakter kita rusak bukan karena problem. Problem tidak akan pernah merusak tingkah laku dan karakter kita. Justru kadang-kadang problem membentuk karakter kita. Justru yang merusak karakter kita adalah pergaulan yang buruk. Yang menjadi pertanyaan adalah dari mana saya tahu apakah sahabat dan teman saya negatif atau positif. Gampang. Dengan melihat apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah. Atau kebiasaan buruk kita makin berkurang. Dari mana saya tahu teman saya saat ini negatif atau positif gampang. Dengan melihat apakah kebiasaan buruk kita makin bertambah. Atau kebiasaan buruk kita makin berkurang. Minta maaf. Kalau hari ini kita makin obesitas. Sakit-sakitan. Minta maaf kalau hari ini kita makin suka ngutang sana ngutang sini. Minta maaf kalau hari ini kita suka nyakitin orang dengan perkataan. Minta maaf kalau hari ini kita gak lagi achieve the target. Minta maaf kalau hari ini kita gak sayang lagi sama keluarga. Minta maaf kalau hari ini kita gak lagi dekat sama Tuhan. Minta maaf kalau hari ini kita gak lagi berjalan dalam integritas. Saya bisa pastikan teman-temanmu ada teman-teman negatif. Namun sebaliknya kalau hari ini perkataanmu membangun. Kalau hari ini engkau makin sehat. Kalau hari ini engkau makin suka nabung. Kalau hari ini engkau achieve the target. Kalau hari ini engkau makin sayang sama keluarga. Kalau hari ini engkau berjalan dalam kesucian. Kalau hari ini kita makin dekat sama Tuhan. Saya bisa pastikan orang-orang di sebelahmu adalah orang-orang positif. Jadi tolong dianalisa. Dari Agustus tahun yang lalu sampai Agustus tahun ini apakah kasihmu makin bertambah-tambah atau makin berkurang-kurang. Tolong dianalisa. Dari Agustus dua tahun yang lalu 2017 sampai Agustus 2019 apakah penguasaan dirimu makin bertambah-tambah atau makin berkurang-kurang. Apakah kesabaran kita makin bertambah-tambah atau makin berkurang-kurang. Apakah kesetiaan kita makin bertambah-tambah atau makin berkurang-kurang. Karena harusnya kalau kita punya teman yang positif harusnya kasih kita bertambah-tambah. Penguasaan diri kita bertambah-tambah. Kelemah-lembutan kita bertambah-tambah. Kan harusnya demikian terjadi. Orang di sebelah kita punya daya pindahin cepat untuk memindahkan apa saja. Saya teringat dengan perumpamaan tentang lima talenta. Dua talenta dan satu talenta. Di mana diceritakan dalam Matius 25 ada satu orang Tuhan memiliki tiga orang hamba. Hamba yang pertama diberikan lima talenta. Hamba yang kedua diberikan dua talenta. Dan hamba yang terakhir diberikan satu talenta. Masing-masing diberikan sesuai dengan kesanggupannya. Lalu Tuhan itu berangkat. Lalu apa yang terjadi? Hamba yang punya lima talenta coba menjalankannya. Dia gagal, gak langsung berhasil. Dia coba jalankannya lagi. Kemudian dia berkembang jadi enam. Jadi tujuh, lapan, sembilan, dan sepuluh. Hamba yang punya satu coba menjalankannya gagal. Kemudian dia pesimis. Kemudian dia mengurung diri. Dia kemudian komplain. Kenapa temanku diberi lima. Temanku yang lain diberi dua. Sedangkan aku satu-satunya diberikan satu. Kemudian dia komplain sama teman yang punya lima. Dia sibuk dengan dirinya. Gak mau tolong saya. Sedangkan hamba yang punya dua. Dia ada di persembangan jalan. Dia mau bersahabat dengan yang punya satu talenta. Atau yang punya dua talenta. Dia ada di persembangan jalan. Sebetulnya buat dia bisa komplain. Karena dia perhatikan. Pemimpin yang memberikan temannya lima. Yang satu-satu. Sedangkan dia dua. Harusnya yang benar. Kalau itu lima. Yang itu satu. Harusnya saya tiga. Yang benar do miso. Bukan satu-dua lima. Dua resul. Fals. Soalnya bisa tanya sama tim musisian. Satu-dua lima itu fals. Yang benar itu simponi. Singkronis. Satu-tiga lima. Sebetulnya. Yang punya dua ini bisa komplain. Temanku diberi lima. Temanku satu. Kenapa aku dua? Harusnya aku tiga. Dan pas kebetulan dia lebih dekat dengan teman yang punya satu. Karena teman yang punya satu ada di sebelahnya. Sedangkan teman yang punya lima. Dia harus melewati beberapa barier. Teman yang punya tiga. Teman yang punya empat. Teman yang punya lima. Sangat jauh jaraknya. Untuk dia bersahabat dengan yang punya lima. Lebih dekat buat dia bersahabat dengan yang punya satu. Tapi yang saya senang. Dari hamba yang punya dua ini. Dia justru lihat dan analisa. Kalau aku terus berteman dengan dia. Maka talentaku tetap sama. Kalau aku berteman dengan yang punya lima. Talentaku berkembang. Dan kemudian diputuskan meninggalkan teman yang punya satu. Dan bersahabat dengan teman yang punya lima. Dan apa yang terjadi. Maka Matius Fasal yang ke dua puluh lima. Ayat tujuh belas. Hamba yang menerima dua talenta itu pun. Berbuat demikian juga. Dan berlaba dua talenta. Berbuat demikian juga. Artinya berbuat. Seperti hamba yang punya lima. Dan kemudian talenta yang berkembang. Menjadi empat. Kita bisa melihat dari cerita ini. It doesn't matter. Kita lahir dari keluarga miskin. It doesn't matter. Kita gak punya talenta yang banyak. It doesn't matter. Mungkin kita gak punya karunia-karunia yang bagus. It doesn't matter. Mungkin kita gak pasti bicara. Selama kita bergaul dengan orang-orang produktif. Maka yang minus jadi surplus. Yang zero jadi hero. Yang nothing jadi something. Yang percaya beri tepuk tangan. Yang meriah buat raja gitu. Yang keempat. Kemudian saya selesai yang terakhir. Seorang sahabat sejati. Yang pertama menaruh kasih setiap waktu. Menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yang kedua. Berani berbicara kepada sahabatnya. Dan bukan membicarakan sahabatnya. Yang ketiga. Mampu memberdaya kita lebih maju. Dan bukan lebih buruk. Yang keempat. Seorang sahabat sejati. Mampu mendorong kita lebih dekat ke Tuhan. Daripada kedirinya sendiri. Seorang sahabat sejati itu bisa mendorong kita lebih dekat ke Tuhan. Daripada kedirinya. Bapak ibu dan sahabat saya. Saya gak salahkan kita suka kumpul. Dengan teman-teman komsel. Teman-teman gereja. Good. Harus. Tapi ada tapinya. Kalau kita udah kumpul. Di rumah orang. Sampai kemudian jam 12 malam. Pulang ke rumah anak udah tidur. Gak sempet lagi cium dan doakan. Atau gak sempet ngajarin PR-nya. Kita gak ada waktu lagi untuk doa pribadi dengan Tuhan. Kita gak ada waktu lagi dengan pasangan kita. Kita langsung kecapean. Gak ada waktu lagi untuk persiapan besok kerja. Kita langsung tidur. Itu bukanlah sahabat sejati. Seorang sahabat sejati. Kalau kita udah kumpul jam 10.30. Kemudian dia bisa berpikir. Cukup, 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 cukup. Kita masing-masing punya tanggung jawab. Kita masing-masing punya keluarga. Kita harus pulang. Karena kita harus perhatikan keluarga kita. Karena prioritas pertama Tuhan. Kedua keluarga. Teman itu di bawah keluarga. Jangan sampai teman itu di atas keluarga. Jadi kalau ada teman yang berkata. Jangan pulang dulu dong. Gak setia kawan. Eh, sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Saya punya tanggung jawab keluarga. Gak begitu dong. Kalau kau setia kawan. Kan anak bisa diurusin membantu. Anak kan bisa doa sendiri. Udah gede. Kalau dia sahabat sejati. Dia gak akan marah. Dia akan rela untuk mengutus kita kembali ke rumah. Kalau ada temanmu yang marah-marah. Kalau kita utamakan keluarga. Ada juga kata begini. Ah, kamu ini memang pria takut istri. Jaman segini takut di teleponnya istri. Eh, saya kasih tau. Itu bukan teman sejati. Teman sejati itu dia harus bisa dusu mendorong. Untuk lebih dekat sama istrinya. Bukan sama temannya. Makanya doesn't matter. Kalau kita punya komisar. Tapi paling tidak. Kita juga harus punya waktu. Bersama keluarga. Jangan sampai kita kumpul ngongko-ngongko. Kemudian kita kecapean. Besok gak ke gereja. Besok kita kerja gak maksimal dan sebagainya. Kita akan belajar. Dari seorang bernama Andreas. Salah satu tokoh. Murid Yesus yang bernama Andreas. Kita akan mempelajari. Andreas artinya adalah middleman. Berantara sejati. Katakan middleman. 3, 2, 1. Mari kita lihat karya Andreas. Middleman itu begini. Bapak ibu sahabat saya. Middleman adalah seorang tengah. Yang pertemukan antara pembeli sama penjual. Mungkin pembeli gak punya network. Penjual gak punya network. Maka orang tengah inilah yang mempertemukan network. Sehingga akhirnya barangnya kejual. Kerinduannya terpenuhi. Nah inilah Andreas. Karya Andreas mempertemukan orang dengan Tuhan Yesus. Mempertemukan masalah dengan Tuhan Yesus. Mari kita lihat yang pertama karya Andreas. Yaitu membawa saudaranya Simon Petrus kepada Tuhan Yesus. Ternyata yang mengenal Tuhan Yesus. Itu Andreas terlebih dahulu. Begitu Andreas mengenal Tuhan Yesus. Dan mendapatkan manfaat bergal dengan Tuhan Yesus. Dia ingat abangnya. Petrus belum kenal Yesus. Kemudian dia bawalah abangnya si Simon Petrus kepada Yesus. Dan ketika dibawa kepada Tuhan Yesus ternyata Petrus lebih dipakai dari Andreas. Nah inilah ciri-ciri sahabat sejati. Sahabat sejati itu gak iri kalau temannya lebih diberkati. Sahabat sejati gak iri kalau temannya lebih dipakai sama Tuhan. Sahabat sejati justru mendorong, bangga, berat. Senang kalau temannya lebih dipakai sama Tuhan. Ini karya Andreas. Yang kedua, karya Andreas yang elegan. Yang kedua, yaitu ketika Yesus baru saja menyeberang lewat Danau Gilelia. Begitu sampai di seberang. Dia melihat ada lima ribu laki-laki. Dalam keadaan kelaparan. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Kemudian Yesus menguji murid-muridnya. Dan berkata, guys di depan mata kita ada problem. Mereka semua lapar. Sekarang sudah maghrib. Waktunya untuk kita tolong mereka. Langsung Filipus, seorang murid Yesus. Mengeluarkan dompet dan menggembrak, melemparkan uangnya. Uangku 200 dinar. Tidak akan pernah mengenyangkan lima ribu laki-laki itu. Percuma, suruhlah mereka pulang. Cari makan sendiri. Untung waktu itu, Andreas angkat suara. Tenanglah bro, jangan marah-marah gitu. Pendeta Yesus, izinkan beta bicara sesuatu. Yes, Andreas. Barusan beta ketemu anak kecil. Sedang bawa makanan, lima roti dan dua ekor ikan. Mungkin saya bisa bawa makanan tersebut kepada kau, Yesus. Untuk kau lakukan sesuatu. Dan kemudian memberi kenyang. Makan kenyang mereka semua. Kemudian Yesus berkata, tolong cari. Andreas sebelum mencari anak kecil itu. Di kapal-kapal. Di gua-gua. Di batu-batu. Karena anak kecil lari cepat sekali. Dan kemudian cepat karena takut makanan itu udah keburu dimakan. Pas kebetulan anak kecil itu sedang ada di pinggir danau. Lagi mau makan makanan ikan dan roti. Kemudian Andreas sebelum. Stop. 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 Kenapa lagi om? Om perlu rotimu dan ikanmu. Saya belum makan dari siang om. Semua udah pernah makan. Saya belum makan makanan yang mau makan. Waktunya dong. Sebentar. Om perlu rotimu dan ikanmu. Om berjanji. Kalau you pinjemin ke om. Om akan kembalikan berikut bunga-bunganya. Apa dulu contohnya? Yang pertama. iPhone XS. Supaya kamu bisa main COC. Main Minecraft atau bisa main Fortnite. Yang kedua. Tiket time zone sebesar 5 juta rupiah. Dan yang ketiga. Kamu akan kembalikan roti yang lebih banyak dan ikan yang lebih banyak. Bagaimana? Serius om. Serius. Tanda tangan dulu. Dimaterai 6.000 perak. Tanda tangan 6.000 perak. Dan kemudian dikasihkan roti itu. Langsung diberikan kepada Yesus. Yesus kemudian mengandang ke atas. Singkat cerita. 5.000 laki-laki kenyang. Sisanya 12 bakul. Kemudian Yesus bertanya. Sisa 12 bakul ini. Mau dikemanakan. Langsung Andreas angkat tangan dan bersuara. Kepada yang nabur. Dia menuai. Filipus kau tidak menabur. Jangan harap kau menuai. Kemudian Yesus berkata setuju. Akhirnya 12 kontener bus. Roti dan ikan-ikan. Andreas bingung mau dikemana ya. Dia ingat janjinya. Dia jual dulu ke Holland Bakery. Ke Jeko. Ke Brettock. Sudah kena jual roti-roti. Kemudian ke Fismark. Dia jual. Terkumpul uang 50 juta. Dia beli dulu iPhone 20 juta. Kemudian dia beli tiket Damson. 5 juta. Sisanya roti-roti dan ikan-ikan. Dikembalikan sama anak kecil. Ini om janji. Kamu terima berikut bunga-bunganya. Saya kasih tau sama saudara. Ada begitu banyak penyakit. Yang tidak bisa diselesaikan secara medis. Butuh kuasa Yesus. Ada begitu banyak persoalan. Yang tidak bisa diselesaikan secara hikmat manusia. Butuh kuasa Yesus. Jadi kalau Anda menemukan temanmu dalam menghadapi masalah yang kita lakukan. Boleh kita bantu. Tapi arahkan orang ini ke Tuhan. Karena bagi Tuhan yang sanggup melakukan ini jauh lebih besar. Daripada kita bisa kerjakan dan pikirkan dan doakan. Yang percaya katakan. Amin. Terima kasih telah menonton!